Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di channel youtube Mutiara Melto Nah guys, di video kali ini aku mau men-share atau menceritakan bahwa aku disini masih dalam keadaan masa karantina Dan hari ini tepat hari ketujuh aku karantina di hotel Siam Mandarina Dan hari ini ya, pagi ini aku tadi bangun tidur, terus aku langsung mandi Setelah mandi aku sarapan dan hari ini adalah hari minggu, jadi aku begitu bersemangat Karena aku sudah melalui tujuh hari yang dimana aku sudah melewati masa-masa krisis karantina Yang artinya aku tuh udah aman lah ya, insyaallah aku aman gitu Karena aku sudah dua kali di tes covid selama di karantina di hotel Siam Mandarina ini Ditambah di Indonesia sebelum berangkat, itu satu kali tes swab PCR Jadi pada pagi hari ini aku udah mandi, udah make up-an ya kan Aku cuma pakai lipstick sama alis doang anyway, aku nggak pakai apapun Cuma pakai pelembab aja, biar nggak kering ya, karena aku kan di ruangan AC terus So ya, jadi guys di hotel Siam Mandarina ini, kalau kita sudah tujuh hari di karantina Selama tujuh hari itu, bener-bener kamar kita itu nggak bisa dimasukin siapapun ya Sampai selesai sih, kamar kita itu nggak bakal dimasukin oleh stak hotel atau siapapun itu Nggak boleh masuk dan kita pun nggak boleh dijenguk oleh siapapun Jadi bener-bener stay di kamar aja Tapi setelah tujuh hari nih ya, ini kan pas tujuh hari Nanti staff hotel atau housekeeping-nya bakalan make up room kamar aku Yang artinya itu kamar aku akan dibersihkan semuanya Semuanya diganti, spray-nya dibersihkan, kamar mandi semuanya lah ya diganti Amenitisnya juga ditambah gitu kan, seperti sampo, sabun, conditioner, dan lain-lainnya Jadi ketika kamar aku dibersihkan, itu aku nggak ada di ruangan Jadi maksudnya aku nggak boleh nunggu di ruangan Melainkan aku diperbolehkan untuk jalan-jalan sekitar hotel Siam Mandarina guys Aku senang banget, akhirnya aku bisa melihat Ya, walaupun aku hanya bisa keliling hotel ya Sebenarnya aku bisa melihat teman-temannya gitu kan Jadi nanti aku bakal liatin ke teman-teman ya Aku ngunjungin apa aja yang ada di hotel ini sih gitu kan Seperti apa, dan ada fasilitas apa aja Dan oh ya guys, selama karantina ini memang Semua pasien atau semua orang yang lagi di karantina di hotel ini Tidak diperbolehkan untuk melakukan gym atau fitness di area gym gitu ya guys Di tempat gym di hotel Karena masih bahaya ya Bener-bener hotelnya itu protektif banget Jadi fasilitas itu sementara nggak boleh Dan kita pun nggak boleh menggunakan swimming poolnya gitu Nah guys, di hari ini aku pengen banget nge-share atau mungkin lebih tepatnya room tour kali ya Jadi aku pengen kasih tau ke teman-teman Perbedaan hotel biasa dengan hotel karantina itu seperti apa sih Apalagi ini kan di luar negeri ya, aku lagi di Thailand Jadi aku pengen tunjukin ke teman-teman perbedaannya itu apa aja sih Karena kalau hotel biasa, itu kan kita bebas ya Kayak mau ngapain aja bebas gitu kan Yang penting pakai masker kan gitu ya Cuman kalau kita di karantina di hotel itu Ada beberapa perbedaan pastinya Dan ada juga aturan-aturannya Selama kita di karantina di hotel ini gitu Jadi selama aku di karantina 2 minggu Di hotel Siamandarina Thailand Aku melakukan 3 kali swab test Yaitu pertama swab itu keesokan hari setelah aku datang ya Pertama kali datang ke hotel ini Dan yang swab kedua itu 7 hari setelah aku di karantina Dan swab yang ketiga itu setelah 12 hari aku di karantina So ya ini adalah hari-hari terakhir aku sebelum aku selesai di karantina Ini adalah hari ke-13 aku di karantina guys So 3 hari lagi aku bakalan selesai di karantina Nah jadi barusan aku selesai di swab test Seperti itu guys Mau di swab test guys So ya ini adalah hari setelah aku langsung ke tempat terakhir So ya ini adalah hari setelah Ini adalah hari setelah Nuh? Oh no Nuh Nuh Oke Nuh? Oh no Dan itu artinya Yang mana 3 hari lagi Aku bakalan ketemu Sama my hatiku Sama pujaan hati aku Bye lu Aku bener-bener excited banget Mau ketemu dia guys Karena kan udah lama ya Aku tuh gak ketemu sama bye lu Udah 6 bulan lebih guys So finally kita itu bersama lagi Gitu kan bener-bener Aku tuh wow Bener-bener seneng banget gitu So ya langsung aja Tanpa menunggu lama langsung aja kita mulai Room tournya yuk ikutin aku So pertama kita mulai Dari bagian pintu hotel ya guys Ini pintu masuk kamar aku Nah Di sini di pintu ini bertuliskan tulisan seperti ini Peringatan-peringatan seperti ini Ya buat informasi Ini kalau terjadi kebakaran ya guys Jadi simulasinya seperti ini Lanjut kita ke Sini Nah di sini ada lemari Lemari ini Ada Safety boxnya Nah ini kita disediain kayak plastik sampah gitu Ini langsung untuk 15 hari guys Begitu juga untuk plastik laundry Nah Nah lemarinya seperti itu aja So sekarang kita lanjut ke kamar mandinya ya Nah kamar mandi seperti ini Kamar mandi aku tuh ada Batapnya Handuk Jadi handuk aku dikasih 3 gitu guys Selama 15 hari Nah tempat sampah juga disediain 2 Gini Jadi tempat sampah besar sama tempat sampah kecil Tisu toilet Karena ini hari-hari terakhir Aku mau minta lagi sih ini Karena udah habis Tisu toilet ini tadinya di hari pertama itu Disiapin 5 gulungan gitu loh guys Ditaruh disini Ditumpuk Nah terus kemudian Ini dia Peralatan mandinya Mulai dari sabun Sampo Kondisioner Semuanya itu Ini tuh Dikasih banyak Tapi Sama aku gak cukup ya Sampai 15 hari Jadi Aku minta lagi Jadi itu pas 8 hari itu udah habis sama aku guys So aku minta lagi Dan disini aku suka Sikat giginya Sikat gigi ini tuh Bener-bener Bulunya tuh lembut guys Tuh Beda Aku tuh ngerasa Kalau di hotel Indonesia tuh Bulunya gak selembut ini Baru ini aku temuin yang selembut ini Terus ini ada Dapet odol mini Cotton bud Sour cap 2 Cotton bud 2 Dan Sikat giginya juga 2 Gitu Sama odol Terus ini Head dryer Yang aku pake setiap habis keramas Kita lanjut ke sebelah lemari Ini ada Kopi kopi ya temen-temen Kalau mau kopi Nah Ini tuh disediain untuk 15 hari Aku baru pake sekali sih Untuk kopinya Karena aku tuh Orangnya gak kopi guys Aku tuh juga gak ngeteh Besok Ya disediain untuk Sampai 15 hari Cangkirnya Dan untuk minumnya Ini tuh Tinggal 4 guys Jadi sebenernya Ini tuh tadi Ada 15 botol Disini Langsung gitu ya Jadi Aturannya di hotel ini Kan udah disediain 15 nih guys Untuk sampai 15 hari Nah Kalau Kita minumnya kurang Itu kita kena charge lagi Untuk minum Tapi kalau misalnya Ini habis ya Itu kita free charge Jadi gak di charge lagi Jadi yang kena charge itu Hanya minum aja Jadi Minumnya itu Dikasih 1,5 liter Ya guys 1,5 liter per hari Ini teko Untuk bikin air panas So Kita lanjut ke bawahnya Nah di bawahnya ini Ada kulkas mini Nah disini temen-temen Bisa liat ya Mini bar menu Non alkoholik Jadi disini tuh Gak ada alkohol guys Kita khusus Orang-orang yang di karantina ini Kita tidak diperbolehkan Untuk minum yang Beralkohol Selama masa karantina Oke kita buka Dalamnya gak ada Snack-snack ya Jadi cuman ada Minuman-minuman dingin Seperti ini Ya Seperti itu aja Di sebelah sini ada Kaca Jadi pagi ini guys Seperti biasa Aku Bangun tidur Selalu cek Bodi temperatur Jadi Aku selalu cek Pakai termometer Ya kan Abis itu hasilnya Aku kirim Foto selfie Aku sama termometer Di Line-nya Suster Di hotel ini Gitu guys Jadi kirim lewat line Dan pagi ini Barusan aku Ngerusakin Termometernya Ya aku gak sengaja sih Ngerusakin Karena Gak akurat Gitu guys Kok Selalu di bawah Terus gitu Suhu tubuh aku tuh Gitu kan Nah jadi aku Kayak Kayaknya aku Ngempit Ngempit Termometernya itu Terlalu kencang Jadi sehingga Termometernya ini tuh Rusak guys Gitu loh Tuh Jadi dia Ngampleh Gini dong Ya ampun Aku jadi Gimana ya guys Jadi aku gak bisa Make Gak bisa laporan Ke suster Pagi ini Terus aku bilang Suster Kalo aku tuh Abis ngerusakin Termometernya Termometernya rusak Sehingga Gak bisa cek Bodi temperatur Gitu Aku seneng sih Suster disini tuh Kayak perhatian gitu kan Dia nanya kayak Semalam tidurnya Bagaimana Gita Apakah kamu tidur Dengan baik Semalam Gitu Pokoknya dia perhatian Nah aku tuh chat Kayak gini guys Aku bilang Nih chatannya Kayak gini Jadi Aku itu Orangnya Gini loh guys Gak bisa Ngejaga barang Gitu loh Orangnya tuh Aku tuh selalu Kayaknya aku terlalu Barbar Di anaknya Dan Mbak Elu udah tau Itu Aku bilang Mbak Elu Aku abis ngerusakin Termometer Termometer Sampe ngample gini Gitu Karena kekencangan Akunya itu Ngempitnya Jadinya Yaudah Dia udah paham Gitu loh Aku pinjem barang Dia ya Sering banget Aku Gak ada yang tahan lama Kalo dipinjemin sama aku Guys Gitu Nah Terus yaudah Untung susternya juga Ngerti nih Aku pikir Aku bakal ganti Kan kata Mbak Elu Yaudah ntar dibayar aja Diganti gitu kan Ternyata Alhamdulillah aja Aku gak disuruh ganti Sama susternya Susternya bilang Yaudah Nanti diganti Yang baru Katanya dibawain yang baru Dan dia bilang Yaudah Gak apa-apa Gitu kan Tadi jawaban disini Dia bilang Ya mungkin Punya dia yang Termometernya Mungkin kurang baik juga Gitu Emang iya sih guys Dari awal tuh Termometer ini tuh Susah Buat Akurat Gitu loh Jadi aku tuh Kayak harus Yang ngempit Banget Gitu kan Terus Yaudah Sampai coplok Begini Gitu kan Ada-ada aja ya Balada koper rusak Batap Termometer Astaga Sumpah Cewek macam Apa aku ini guys Gila Semoga Gak ada yang rusak Lagi ya Cukup Sampai termometer Sampai termometer aja Gila Kalau ada yang rusak lagi Ganti Gue mampus Oke Nah gitu ya guys Jadi aku itu Wajib laporan Foto selfie Bersama termometernya Itu jam 8 pagi Dan jam 5 sore Setiap harinya Dan aku laporan itu Via line Aplikasi line Tuh Seperti ini Dan di meja aku Juga disediain Ini nih Milky lotion Yang artinya Kayak Autan gitu lah ya Autannya di Thailand Padahal disini tuh Gak ada nyamuk Cuman ya Disediain juga gitu Cuman satu sih Terus Telepon Ini aku biasanya Selalu ditelepon Kalau Misalnya aku Besoknya mau Tes covid By phone Hasil tes covidnya pun Dikasih tau Lewat telepon Nanti hasilnya Bakalan Keluar Atau bakal dikasih Sama dia Setelah aku Selesai di karantina Gitu guys Lanjut Ini remote tv Dan ini tv Terus Ini kita lihat ini ya Nah disini ASQ exercise machine Ini ada Paket-paketnya Kalau kita mau Kan kita Selama Di karantina Kita tidak boleh Pakai Fasilitas gym Jadi kita gak boleh Ketempat gym Tapi Kita bisa sewa Alat-alat gym ini Dan Sewanya itu Nanti alat-alat gym Yang kita mau ini Diantar ke kamar kita guys Untuk kita olahraga di kamar Terus Kalau mau dumbbell doang Harganya segini Seperti itu ya guys Jadi bener-bener Kita bisa olahraga Tapi ya itu Nanti alat Olahraganya itu Dibawa ke kamar Gitu guys Dan Kemudian Lanjut Yang sebelah sini Ini ada Paketnya lagi Nah ini Kita bisa Sewa PS4 PlayStation 4 Disini Ini harganya 3.900 Taibat Untuk 14 hari Dan ini PS4 guys Tuh Jadi kita Direntalin Gitu deh Semua lengkap ya Bisa main PS juga Pokoknya Oke kita lanjut Oke kita lanjut ya Nah ini Makan siang Aku udah dateng Biasanya ketika makan siang Kita dateng Pintu kamar kita Akan diketuk Tiga kali Oleh staff hotelnya Mari kita lihat Ini menu makan siang Kuari ini Gitu guys Nasi Nasi putih Disini nasi Thailand Tuh beda guys Sama nasi Indo Untuk sekedar informasi Gak tau kenapa Aku tuh lebih suka Beras Thailand Ini enak banget Terus aku pilihnya Untuk makan siang Yaitu Chicken Tandori Gitu Biar aku tuh Keingetan Bailu Makanan Bailu Chicken Tandori Guys Makanan India Terus ini ada Manisan juga Aku gak tau sih Ini manisan Apa namanya Cuman dia wangi Gitu Aku tanya Bailu Katanya ini Dari telur guys Cuman Kalau dimakan Dia gak wangi telur lagi Dia seperti Wangi bunga Rose gitu loh Wangi bunga mawar Jadi wangi-wangi Gitu manisannya Oke Terus ini ada Tisu Ini tisu aku Disediain 3 guys 3 box gini Untuk 15 hari Dan ini Adalah Buku menu Jadi kita Kalau kita bosen Makanan-makanan Yang udah Dikasih disini Kita bisa order Gitu Ini Buku-buku menu Nyalah ya Ini Buku catatan Ya Seperti itu aja sih Oke guys Terus Ini Kita juga bisa order Jus Disini Oke Nih Harga-harga Jusnya 120 Taibat Gitu Jadi tetap Kita bisa order Menu Dan disini Gak bisa Ngegojek Guys Gitu Maksudnya order Makanan dari luar Gitu ya Langsung aja Kita Buka ya Jadi kamarku ini Ada jendelanya Ini bisa dibuka Nah Pemandangannya Gini guys Ini di siang hari Nah ini di siang hari Cukup panas Disini Jadi untuk makanan Di hotel Itu Gak bisa kita Order dari luar Disini Kalau gojek Itu namanya Food panda Yang dimana Kita bisa order Makanan-makanan Di sekitar kita Mirip banget Aplikasi gojek Tapi kalau untuk Di menu-menunya Tadi Di buku menu tadi Yang dari hotel Itu bisa Bisa banget Gitu guys Nah jadi Selain kita Gak boleh ngegojekin Dari luar Karena pasti Gak aman dong ya Itu kan Gojek itu kan Udah ketemu dengan Orang-orang siapapun Gitu kan Jadi bener-bener Gak diijinin Banget sih Untuk Kita pesen-pesen Makanan dari luar Kecuali Disini boleh Kalau keluarganya Kita punya keluarga Disini Itu anterin makanan Untuk kita Nanti dikasih ke resepsion Nanti resepsion Yang anterin makanannya Itu ke kamar kita Gitu guys Nah ini teman-teman Bisa lihat ya Cara housekeepingnya Membersihkan Bener-bener Pake Baju APD Jadi bener-bener Aman Dan dia pun Membersihkannya Seperti ini tuh Bener-bener bersih Dan detail banget Aku suka banget Cara mereka kerja Bener-bener Sungguh-sungguh Untuk membersihkan Kamarnya guys Jadi aku merasa Kamar di hotel Siaman Dari Natailan Ini tuh Bener-bener Steril Sedetail itu Mereka Membersihkan Kamar hotel Pantesan Aku merasa Pertama masuk hotel Ini bener-bener Fresh udaranya Bersih Ternyata begini Cara mereka Membersihkannya Tuh Pantesan aja Guys Bener-bener Mantap Bersihnya Jadi guys Selama aku Disini Ini hari Ke 10 Tuh Aku Dikasih form Seperti ini Aku suruh isi Terus nanti Taruh deh Di Meja depan Di meja depan Kamar aku Gitu guys Itu aja sih guys Yang bisa aku kasih tau Tentang perbedaan Kamar hotel biasa Dengan kamar hotel Karantina Di Thailand ini So Segitu aja Video aku Kalau teman-teman Suka sama video ini Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Ya guys Supaya Aku makin semangat Bikin video-videonya Dan semoga Video ini Bermanfaat ya Untuk teman-teman Dan barangkali Ada teman-teman Yang Mau Ke Thailand Ya kan Ya cuman ya Untuk saat ini Belum bisa masuk Guys Karena Pandemi disini Di Thailand ini Kasusnya lagi meningkat Ya Jadi ya itu tadi Aku tuh Yang tadinya Peraturan pemerintah Disini cuman Karantina 10 hari Tapi karena lagi meningkat Kasus covidnya Jadi Wajib ditambah Karantinanya Itu jadi 15 hari Gitu Memang untuk saat ini Belum bisa Belum bisa sih guys Untuk masuk ke Thailand ini Karena Harus ngurus visa dulu Gitu loh Kesini tuh harus ngurus visa Dan ya tadinya Kita mau ke Thailand ini Cuman Modal paspor Gitu kan Tinggal booking tiket Nah sekarang itu Kita tuh harus Bikin visa guys Gitu loh Kita harus ke kedutaan Thailand Untuk ngurus itu semua Dan ditanya juga Kepentingannya apa Ke Thailand Dan harus punya Tabungan pribadi juga Sekian juta Untuk bisa ke Thailand Gitu guys Jadi Hanya orang yang Berkepentingan aja Sekarang ini Yang bisa masuk Thailand Gitu loh Jadi ya Aku pun Kesini Melalui proses yang panjang Yang pastinya Penuh perjuangan juga Dan Alhamdulillah Aku udah sampai di Thailand So 3 hari lagi Aku baru ketemu Sama Mayhatiku Oke guys Segitu aja Video aku ya Sampai ketemu di next video ya guys Dadah Dadah